Pemberkah dan sebagainya, maka mereka mau apa namanya bisa gitu loh untuk membiayai kita-kita warganya Kalimantan Tengah Nah cuma kalau untuk, makanya untuk Sambang Ibu ini kami merujuk ke sana tuh PB-nya kalau memang sudah pasti punya BPCS Karena ketiadaan itu tadi, yang apa namanya MOU itu tadi, karena kami punya beban, luntannya masih banyak seperti itu Tapi Dr. Ahmad kita tetap mendorong, apa namanya, mengingatkan terus lah Makanya ini dari Dinas Sosial juga ya Bu, karena ini sebenarnya bukan hanya Dinas Kesehatan sendiri gitu kan Dulu Kepala, apa namanya, Kepala Dinas Sosial pernah menyampaikan, ya nanti kita, apa namanya, kita PB-kan lah istilahnya Tapi ketika kami sodorkan, sekian loh, ODGJK kita, Kabupaten Kapuas, sebanyak ini yang tidak punya jaminan pembiayaan Waktu itu Kepala Dinas pada waktu itu, mikir-mikir juga, oh sekian kami sekian, sekian, waduh banyak juga, betul ya Nah itu, jadi, jadi itu kondisinya, kondisinya pada saat ini gitu, jadi apa yang namanya, akhir, betul mungkin Pak Ahmad, yang tidak-betul nanti ada, ngulang, setelah itu Apalagi di BPCS, nah iya, iya lagi ya Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, tapi kalau Kabupaten-Kabupaten di Kalsa sudah semua MOU ya, Pak? Kalau tak belum ada ya, belum ada satu, ya, jadi itu Ya baik, ada lagi Bapak Ibu yang akan ditanyakan, jelas ya, jadi tentang saliling, ya Apa namanya, layanannya seperti apa, bentuknya, dan bagaimana perangkus kesmas, ya Untuk saliling ini, jadi, tetap harus ada perangkus kesmas, dan juga maaf Dinas Sosial, ya Bu, ya, di saliling ini juga Untuk yang, apa namanya, berkeliaran ya, ya, ibu dokter ya, yang berkeliaran, tapi itu juga harus dengan Pol BP, ya Nanti kita tindak lanjutin, kemudian juga untuk adanya dikelan-kelan, ya, dikelan-kelan Di rumah sakit Sosial dan Ibu yang perlu kita manfaatkan lah nanti, ya, masuk ke community, mental health, nursing, ya, ini juga sangat penting Oh ya, satu, Pak, mungkin pertanyaannya, tapi ini tadi saya bingung, ya, jawab apa belum ya, ini lho, oh untuk keluarga, sejauh mana, apa namanya, apakah ada family gathering yang pernah ya, tapi itu kan Itu tuh bentuknya seperti apa, Ibu, apa, masak itu sama Ibu, apakah di family gathering itu juga sampai, ini karena yang hadir ini mungkin khusus mas yang belum pernah ikut gitu ya, apakah disitu juga ada Ada semacam paket-paket edukasi bagi keluarga, ya, untuk bagaimana membucuk minum obat, ya, bagaimana membucuk supaya tidak lepas itu mereka, apa, pada rumah sakit balik lagi, gitu loh Mohon penjelasan, Pak, butuhkan, ya, dan Terima kasih, Ibu, pemilihan gathering itu kita anggarkan, kita anggarkan, ya, di rumah sakit, ya, minimal, tahun itu dua kali Acara itu nanti ada sosialisasi, ada kecerahan, ada testimonian, ada, ada ilmu, update lah Dan sekarang kami, kumpulan kami adalah anak-anak maja Dalam dua bulan sekali, kami memanggil dokter psikiatrik konsultan anak-anak maja dari Surabaya Jadi kesempatan itu berkonsultasi, sharing tentang pemasalahan anak-anak maja di sana bisa Jadi selain surhat, selain terapi, terus masuk terapi, ibu, keluarga ini adalah membuat semangat di residen, memaham tutup masyarakat untuk pulih kembali Jadi memang kita anggarkan, kita anggarkan, karena rumah sakit kita ini lumayan cukup terjauh, nanti anggaran-anggarannya banyak, dari sisi-sisi transport, dan sebagainya Dan itu isinya cerit, ilmu, dan curah Sampai-sampai nanti ada, di sana bertemu dengan LKSM ya Orang dengan si soprennya apa itu? Peduli si soprennya, ada juga banyak Kelompok peduli si soprennya, ada juga banyak LKSM itu banyak kita berkata sama, terutama anak-anak yang berkumpulan khusus Ya, beliau-beliau suka kita Dia, tiktik kita kadang-kadang untuk maju ke TPR, maju ke masyarakat, tidak usah kita ibu Mereka-mereka itu yang bilang mau, karena dia user-nya Entahlah kita punya rumah Jadi, media pertemuan itu bagus Terima kasih Terima kasih kami, kita pernah diundang dua kali ya Oleh rumah sakit sambal lingkung Kami juga mengajak waktu itu mas, dengan biaya kami sendiri Nanti kalau kira-kira ada sambal lingkungan lagi, boleh nggak pangkali diundang nanti Nanti Bapak Ibu, nanti kalau rumah sakit sambal lingkung mengadakan family gathering Nanti pemberitahuan ini akan saya sampaikan ke Buskesmas Ya Pak Sunu, tolong ya Pak Sunu Jadi nanti atas biaya Buskesmas sendiri, boleh mengirim ya Pak? Untuk ikut hadir di sini Boleh Boleh Di kelas juga boleh Oh iya Nah, nanti di kelas kita lebih tinggi lagi ya Pak ya Email-emailan atau apa, kami pengen juga lihat paketnya dan sebagainya Undangan di kelas juga bisa, gue bisa, gue bisa ya Oh gitu, iya 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 Nah, nanti untuk perencanaan, anggaran dan sebagainya gitu ya Saat itu sampai, kalau di kelas sampai dia selamatkan nggak udah? Enggak, 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 enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak, enggak Enggak, enggak Enggak, enggak Baik, baik Baik, terima kasih Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Oh iya, nah ini Mas Robi Nah ini Mas Robi ini cinta banget nih sama Yang sudah dilatih juga ya Nah yang pelatih itu bukan Mas Robi, Dr. Yudi ya? Bu, Bu Mariana Oh, Bu Mariana sama Dr. Yudi Silahkan Mas Robi, dari khusus Mas Seitatas yang punya posyendri jiwa Silahkan Ini langsung perkenalan tentang inovasi ini Bu Jadi kami puskes Mas Seitatas punya inovasi namanya sepatu sejagat Jadi itu gerakan bersatu sehat jiwa agar atas Jadi dalam misinya itu Pertama itu ada pemeriksaan kesehatan pasien Jadi pasien sama keluarga itu datang ke balai desa Jadi itu pemeriksaan pasiennya sama keluarganya Di keluarganya di screening juga Dengan SRI 20 Jadi kalau ada pertanyaan 20 itu melebihi 12 Jadi keluarganya itu dipolak rumahnya Dan terus Di inovasi rohku sejagat ini isinya Sama ada juga penyebutan keluarganya Jadi kalau ada keluarganya Kalau pasiennya yang miskin kan Jadi kami jadi puskeskor yang penyebutnya Sama juga kemarin ada pasien baru pulang dari 1 bulu Ini ya gak punya apa-apa Jadi karena kesediaan obat di puskes Mas itu gak ada Jadi kami perawatnya dari puskes Mas Seitatas yang ngantri ke rumah sakit untuk ngambil obatnya Jadi ini mau minta masukannya mungkin dari Samanglium untuk soal TAK Jadi kami itu kebingungan segala posiantu itu tentang TAK nya Jadi untuk sementara ini tahapannya yang dari Dinas Kesehatan Kapuas tentang perkenalan Jadi pasien itu perkenalan sama dokter Jadi semua pasiennya dikumpulkan Jadi pasien itu semua perkenalkan dirinya Belajar berinteraksi Mungkin itu yang diambil Ya, kasih Ini saya coba, sakulnya Jadi kalau inovasi tuhlu, saya juga undut saya AC solang ya Menilai kwaras-kwaras kelelajar di TAK Spursanga Du Jadi inovasi salah satunya tidak hanya begitu Saya tambahin biar bikin kelompok, kelompok-kelompok orang yang pas kerehat, pas keraat, disesuaikan kemampuannya yang sesuai yang didapat di rumah sakit. Dia kemampuannya apa? Dia berkebun, memangnya berkebun. Sebetulnya dia di sesuatu tempat yang banyak ikat. Jadi dia kelompok dari kapan penguangan sampai berjuangan dan dimimpin oleh karantan guna di sana. Karantan guna dan diberikan keuang-keuangnya. Kalau kita bisa melihat, bapak-ibu yang rehabilitan itu dia punya modal dari upah-upahan, jenis motor, jenis mobil itu dia pulang bisa dapet sampah. Tabungan. Dengan peberdayaan begitu dia instala mandiri, berdaya dari sisi ekonomi. Dan PD dia, ADR-nya kurang. Kalau tak, itu bakarnya tak. Terapi aktivitas kompon. Ya, itu ada ilmunya. Ilmunya prof. Anak-anak liat. Jadi kalau mau teori alat, itu ada materinya. Tapi aktivitas lima menit, Pak Bo. Soalnya kita mau di-proviso, di-proviso. Ya, makasih ya, pertanyaannya bagus. Dan saya senang itu. Itu adalah langkah awal untuk menghilangkan satu HDR-nya. Dan yang kedua, dia mampu untuk bersosialisasi. Itu kembangan terus. Tinggal cari kemampuan dia. Jadi itu sudah berapa langkah dia sudah dapat. Jadi kemampuan terakhirnya adalah dia mandiri. Nah, menciptakan kemandirian kepada bahasa itu yang harus kita asas terus. Dan itu terus dikembangan. Langkah-langkahnya sudah benar. Tinggal lihat. Kalau untuk kasusnya dia awal, mengamuk, ajari cara asentif, tidak mengamuk. Kalau sudah mampu bersosialisasi, berarti ada lagi satu langkah sampai langkah tujuh. Dia bisa menghitung uangnya sendiri dan menghasilkan uangnya sendiri. Itu langkah terakhirnya. Itu terapi kelompok namanya untuk sosialisasi. Tapi kalau untuk meningkatkan harga diri, itu sudah benar. Sosialisasi sudah benar. Itu langkah satu, langkah dua, sudah. Dia sampai langkah tujuh, kemandirian dan menghasilkan. Terus saja, gali kalau dia bisa berjualan, ajak berjualan. Kalau dia bisa-bisah sol sepatu, sol sepatu. Nah, saya sambung di upaya sebetulnya pengen juga mengajari itu. Kalau ada orang berdegisi, yang ada kantor-kantor, itu dia masuk. Tolong bantu saya tulisan di dadanya, tapi jangan kasih uang saya. Artinya adalah dia untuk men-solatkan sepatu, untuk menghasilkan keterampilannya. Dan itu untuk menghasilkan diri. Jadi, tinggal mencarikan mitra dan menghasilkan diri aja, Pak. Terima kasih. Saya akhlas untuk bersama-sama. Baik, terima kasih Bapak-Ibu sekali ya. Demikianlah cara sosialisasi saliling dari Bapak-Ibu rumah sakit jiwa. Sama-sama itu. Tapi terima kasih sekali, Pak. Mendapatkan informasi ini. Insya Allah nanti kita tidak lanjutkan. Tawaran-tawaran tadi, baik sekali ya. Setelahnya ini karena mungkin narasun kami di sini juga karena masih miram-miram, pendidikan. Jadi agak sulit ya untuk bisa terus bersama-sama denger kami di sini. Baik, Bapak-Ibu sekalian. Demikian acara sosialisasi saliling. Terima kasih. Baik, Bapak-Ibu sekali. Dan Bapak-Ibu sekalian tim. Maka bisa bersama-sama dan bagian bersama-sama. Terima kasih.